Siapakah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, atau Nabi lain setelahnya? Sahabat Alkitab, kita mendapatkan pertanyaan ini dari seorang di grup telegram Tanya Jawab Alkitab. Tonton penjelasannya dari awal sampai akhir supaya mendapatkan jawaban yang benar. Ayat yang pertama adalah Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Pertanyaan untuk ayat pertama tersebut adalah, suara siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Siapa Tuhan Allah kita yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 40 ayat 3 itu? Inilah jawaban untuk pertanyaan yang pertama tentang suara siapakah gerangan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Suara yang berseru-seru tersebut adalah nubuat tentang seorang pembawa firman Tuhan di masa yang akan datang, yang pada saat itu sekitar 700 tahun sebelum masehi, Nabi Yesaya tidak mengetahui namanya. Namun, sekarang kita sudah mengetahui bahwa suara yang berseru-seru tersebut adalah seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dari mana kita dapat memastikan namanya? Ada tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 1-4 demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di Padanggurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu di baptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sahabat Alkitab, perhatikan bahwa ayat 3 dalam Injil Markus tersebut identik dengan pesan Allah dalam kitab Yesaya yang sedang kita bahas. Lalu, dalam ayat yang keempat, disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis muncul di Padanggurun sebagai suara orang yang berseru-seru di Padanggurun, yaitu orang yang menyampaikan pesan dari Allah tersebut. Jadi, pelayanan Yohanes Pembaptis tepat sesuai dengan nubuat yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 40 ayat ketiga. Sekarang, kita akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang siapa Tuhan Allah kita yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Kita mendapatkan jawabannya di Injil Markus 1 ayat 1-2. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dengan jelas tertulis dalam ayat yang pertama, bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksudkan oleh Yesaya sebagai Tuhan Allah kita. Injil Markus mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah sang anak pribadi ilahi yang adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sesuai dengan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Sekali lagi, Injil Markus dibuka dengan perkataan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Jelas bahwa Yohanes pembaptis adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, yaitu utusan Allah yang diutus lebih dahulu. Supaya ia membuka jalan untuk Yesus Kristus, sang anak Allah yang menjadi manusia. Sahabat Alkitab, rangkaian ayat-ayat berikut ini juga ditanyakan oleh sahabat kita tersebut di grup telegram Tanya Jawab Alkitab. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus 1 ayat 6 sampai 7 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Lukas 3 ayat 16 Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 26 sampai 27 Sahabat Alkitab, rangkaian ayat tersebut menunjuk kepada satu pribadi, Dan pertanyaannya adalah, Siapakah yang dimaksud ketika Yohanes pembaptis mengatakan kalimat-kalimat tersebut? Siapakah pribadi itu? Apakah Yesus Kristus? Atau Nabi yang lain setelahnya? Jawabannya adalah, Saat kita membaca lengkap ayat-ayat di sekitarnya, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, Semuanya jelas menunjuk kepada Yesus Kristus, Secara pasti, tanpa keraguan. Kita membaca Injil Markus fasal 1 ayat 1 dan 7 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Inilah yang diberitakannya, Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes pembaptis mengatakan itu, Sesudah dia akan datang ia, Siapa? Yesus Kristus, Yang lebih berkuasa daripadaku, Daripada Yohanes pembaptis, Membungkuk dan membuka tali kasutnya, Tali kasut Yesus Kristus pun, Aku, Yohanes pembaptis, tidak layak. Lukas 3 ayat 16 ayat 21 sampai 22 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, Dan ketika Yesus juga dibaptis, Dan sedang berdoa, Terbukalah langit, Dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, Kepadamulah aku berkenan. Jadi, Yohanes pembaptis mengungkapkan bahwa, Dia yang lebih berkuasa daripadanya akan datang. Lalu datanglah Yesus juga dibaptis, Dan saat sedang berdoa terbukalah langit, Roh kudus turun dalam rupa burung merpati ke atas Yesus, Dan terdengar suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, Ini suara yang dikatakan kepada Yesus Kristus, Kepadamulah aku berkenan. Jadi jelas yang dimaksud oleh Yohanes pembaptis adalah Yesus Kristus. Ayat yang terakhir dari Yohanes 1 ayat 26-27, 29-31, Yohanes menjawab mereka katanya, Aku membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi, Yohanes pembaptis dengan jelas mengatakan, Bahwa waktu ia melihat Yesus datang kepadanya, Ia berkata, Itu, Lihatlah anak domba Allah, Yaitu Yesus Kristus, Yang menghapus dosa dunia. Dengan jelas Yohanes berkata, Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang. Dalam peristiwa tersebut, Jelas bahwa Yesuslah yang dimaksud oleh Yohanes pembaptis, Bukan nabi lain atau seorang yang lain di dunia ini. Sahabat Alkitab, Kesimpulannya, Yohanes pembaptis adalah utusan Allah, Yang diutus lebih dahulu, Supaya ia membuka jalan untuk Yesus Kristus, Sang anak, Allah yang menjadi manusia untuk menghapus dosa dunia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Mendapat hidup sejati dan kekal. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.